Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurir TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di TBK Indah PAM, yaitu adalah Kebon Durian yang akan kita proyeksikan ke depannya menjadi sentra durian. Memang ini adalah sebuah tindakan dari sebuah obsesi saya agar tempat saya menjadi sentra durian. Karena ternyata saya ngobrol dengan beberapa rekan bahwa hanya buah durian yang mempersatukan kita. Jangankan saudara, orang lain pun akan jadi saudara kalau kita memiliki Kebon Durian. Apalagi duriannya sedang berbuah. Nah, oleh sebab itu, dari situlah saya berangkat. Saya mencoba, 3 tahun yang lalu saya mencoba menanam pokon durian. Tetapi saya pada saat itu adalah menanamnya adalah dari biji. Dan alhamdulillah, sudah 3 tahun ini sudah hampir rata-rata ada yang sebesar betis. Kemudian ada yang lebih dari itu sedikit. Ada juga yang kurang-kurang sebesar-besar begini. Karena memang tidak dimaksimalkan dalam pemeliharaan. Tetapi memang hidupnya itu disengaja. Nah, kawan-kawan, inilah yang saya akan coba disosialisasikan kepada kawan-kawan. Karena dari beberapa referensi kawan-kawan yang menanam pokon durian, rata-rata ingin segera cepat menikmati buahnya. Bahkan, kita sering membeli bibit yang sangat besar. Bahkan di daerah Jawa itu, sudah hampir ada rata-rata di 1 meter, 2 meter itu sudah biasa. Bahkan ada yang sampai 3 meter, sampai 4 meter ke pohon durian. Bahkan sampai belasan juta. Kenapa? Karena ingin segera menikmati buahnya. Tetapi, saya sih nggak menyatakan bahwa menanam pohon durian yang besar itu kurang bagus. Tetapi, secara logik, artinya lebih baik kita menanam pohon durian itu adalah sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, saya berada di Kabupaten Tengamus, di Lampung. Saya menanam bijinya saja. Jangankan itu disiram. Tidak disiram pun, asal menanamnya buah musim hujan, itu akan tumbuh. Nah, oleh sebab itu, setelah tumbuh, nanti kita akan lakukan perubahan. Seperti yang saya akan melihatkan nanti. Karena itu sudah saya lakukan di 2 tahun terakhir. Bahkan yang gencarnya adalah di awal tahun 2023 ini, saya sudah banyak melakukan itu. Salah satunya adalah namlung dan durian super tembaga. Tetapi walaupun begitu, saya sudah mengulainya. Bahkan saya juga telah menanam bibit-bibit bawor, kemudian musangking, duri hitam. Itu telah saya tanam. Mudah-mudahan di 2-3 tahun ke depan, saya telah memiliki pohon durian. Bahkan bisa dikatakan memiliki kebun durian. Karena lebih dari 10 batang. Bahkan bisa ratusan batang. Tapi hari ini yang saya ingin kemukakan adalah bagaimana kita perubahan pohon durian lokal menjadi durian unggul. Nah, kenapa saya melakukan ini? Ternyata ini adalah tindakan yang sangat bagus. Tindakan yang sangat tepat. Karena memang ini bukan saja percepatannya. Tapi memang bahwa kualitas yang akan kita dapatkan dari gua ini, ini sangat luar biasa. Presentasenya sangat tinggi. Memang kalau nanam biji, mau kembali ke seperti apa yang kita makan itu, itu sulit. Tetapi kalau memang dari topworking, yang saya lakukan ini adalah topworking sambung susu. Atau kuali bekan yang kita beli, yang bibit bagus. Kemudian kita tempelkan di pohon durian yang perakarannya telah adaptasinya sangat luar biasa. Artinya sudah setahun 2 tahun. Artinya dia dalam rangka untuk bertahan hidupnya sudah tidak diragukan. Tidak dipelihara pun secara intensif, dia tumbuh. Apalagi kalau kita urus pelihara dengan intensif, mudah-mudahan akan perkembangannya lebih bagus. Nanti kita akan lihat tanaman-tanaman itu. Karena dengan seperti ini, itu percepatannya sangat luar biasa. Saya menanam yang langsung di ground, di tanah, ukuran 1 meter. Itu dalam satu tahun itu, dengan keadaan yang sekarang ini sumber airnya sangat sulit, walaupun disiram, itu sangat sedikit perkembangannya. Saya ada yang mencoba yang ditempel atau di topworking dengan yang ditanam di ground, di tanah. Yang ditanam di tanah itu, perkembangannya per 3 bulan kemarin itu hanya 30 cm-an. Antara 25 sampai 30 cm. Dari 50 menjadi 75 cm. Artinya ada perkembangan, itu dipelihara dengan baik dan disiram setiap 2 hari sekali sama saya. Selama 3 bulan itu ada perkembangannya cuma 30 cm. Tetapi yang ditempelkan di pohon, yaitu adalah yang ditopworkingkan, itu sudah mencapai 1 meter. Artinya 2 kali lipat daripada pohon awal. Kali 2 gitu. 50 cm menjadi hampir 1 meter bahkan lebih selama 3 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun, mungkin sudah 2 meter kira-kira seperti itu. Dan itu pun ada yang sudah 2 meter. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya menghimbau kepada semua penghobi durian. Karena di Indonesia hampir rata-rata tidak ada yang kebunnya tidak memiliki pohon durian. Artinya memiliki pohon durian. Nah, bagi kawan-kawan yang durian lokalnya kurang sesuai dengan harapan kita, ini bisa dirubah dengan cara topworking. Yaitu adalah sambung susu atau sambung tempel. Di pohon induknya adalah lokal, kemudian durian itunya adalah durian unggul. Nah, saya akan perlihatkan ini ke kawan-kawan pohon yang telah saya tewe. Satunya kawan-kawan ini, ini kan pohon lokal. Kemudian saya tewe dengan super tembaga. Kita lihat ya. Kemudian di sana juga ada satu. Ini juga saya, ini adalah durian bower yang saya tempel dari bawah sini. Nah, ini kelihatan ini. Nah, ini ya. Kemudian ini satu juga ada lagi ini. Nah, ini pohon awalnya ini. Nah, kemudian ini. Saya tempel sini. Kemudian ini ada tuna, saya tempelkan juga ke sini. Nah, ini. Dan ini sudah tumbuh, subur, dan bagus. Yang ke bawahnya ini adalah pohon durian lokal yang tanam dari biji. Kita akan lihat juga salah satu pohon lagi. Nah, ini kawan-kawan ini. Nah, ini. Ini adalah, ini lihat ini. Ini. Ini adalah pohon lokalnya yang sudah hampir sebesar paha. Ini sekitar 8 bulan yang lalu, saya tewek nih. Memang ini, ini ada tuna saya ini. Nah, teweknya dari sini. Teweknya dari sini. Kemudian sekarang sudah besar nih. Sudah hampir sebesar batu baterai yang di sini. Kemudian yang di sini juga iya tuh. Nah, artinya, bukan tidak mungkin kalau pohon ini akan berbuah atau segera berbuah. Bahkan, rekomendasi daripada Pak Aiketutkari, kalau dengan pohon yang besar, itu paling lama 18 bulan sudah mencicipu buahnya. Mudah-mudahan seperti demikian. Nah, oleh sebab itu, kawan-kawan, saya menghimbau kepada kawan-kawan untuk sesegera mungkin melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki paritas durian kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa mengubah pohon durian lokal menjadi durian unggul itu adalah sebuah tindakan yang patut kita lakukan saat ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi. Kalau nggak hari ini, mau kapan lagi. Mari kita rubah pohon durian lokal kita menjadi durian unggulan. Salam durian dari T.D. Kurnia TN dari Kabupaten Tenggamus dalam rangka merealisasikan obsesi Kabupaten Tenggamus menjadi sentra durian.